Halo Angel, bener gak uang untuk operasinya sudah ada? Kamu jangan bercanda ya Angel? Ini masalahnya, papanya Ivan udah tante bawa ke rumah sakit Kalau udah ada uangnya, mau langsung dioperasi aja Angel? Ya, bilangin Angel ya, bawa uangnya sekarang ke rumah sakit Kalau udah bayar, baru kita akan laksanakan operasinya ya Ibu Lala Soalnya saya takut kalau si Angel cuma bercanda Jadi mendingan suruh Angel bawa uangnya ke sini sekarang Takutnya nanti saya yang disalahin kalau gak ada uangnya sama rumah sakit ini Ibu Lala Ya serius lah, Angel gak mungkin bohong lah tante Lala Ini uangnya tuh lagi dimasukin ke koper sama si Devin tante Lala Hei Devin, uangnya udah berapa itu? Kamu hitung gak? Tadi kan Angel udah suruh kamu hitung Devin Udah selesai belum hitungnya Udah kak Angel, udah Devin hitung Totalnya ada 150 juta Nih, sekarang Devin lagi masukin ke koper kak Angel Uangnya ada 150 juta tante Lala Bentar lagi Angel bawa deh ke rumah sakit uangnya Angel mah gak bohong Bohong kan dosa Apa? Cuman 150 juta? Aduh Angel, uang operasinya itu 300 juta Masih gak cukup itu Angel Aduh gimana ya? Tante udah bawa om Tommy ke rumah sakitnya lagi Tante kira uangnya kekumpul ada 300 juta Angel Gimana dong? Ada tante yang separuhnya lagi uangnya ada sama si Ivan Kayaknya Ivan lagi perjalanan ke rumah sakit Tante Lala tunggu aja ya Bentar lagi juga si Ivan nyampe ke rumah sakit Ma, mama Uangnya ada gak buat operasi papa mama? Kak, kalau gak ada Udah kita pulang aja mama Ya Susah banget kalau ngomong sama papa Mesti ditulis dulu baru papa bisa ngerti Bentar ya papa Mama tulis dulu ya papa Ma, mama Mama tulis apa ya? Lama-lama tulisnya Papa cuma tanya aja Itu uang buat operasi telinga papa ada gak? Uangnya ada papa Papa tenang aja Aduh papa lega mama uangnya udah ada Berarti papa udah bisa operasi ya sekarang telinganya ya mama Ayo, Devin Larinya lebih cepet lagi, Devin Si Om Tommy katanya baru bisa di operasi Kalau uangnya udah dikasih ke rumah sakit, Devin Tante Lala juga udah nungguin kita bawa uangnya ke rumah sakit, Devin Terus, Kak Ivan udah sampai ke rumah sakit belum Kak Angel? Soalnya, sebagian lagi uangnya kan dibawa sama Kak Ivan, Kak Angel Nggak Nggak, nggak tahu juga Devin Tadi kata Tante Lala Si Ivan belum sampai ke rumah sakit Padahal si Ivan mah udah jalan duluan Kok nggak nyampe-nyampe ya? Kemana dulu sih si Ivan? Iya, aneh banget sih Padahal Kak Ivan udah pergi satu jam yang lalu Masa belum nyampe ke rumah sakit sih? Kemana sih si Kak Ivan ya? Aku jadi bingung Hei, Ivan Cepat kasih tau aku Password handphone kamu apa, Ivan? Berapa nomornya? Aku mau telpon temen kamu Pokoknya temen-temen kamu Mesti serahkan uangnya ke aku sekarang juga Baru kamu aku lepasin, Ivan Ngerti nggak kamu? Nggak Aku nggak bakal kasih tau password handphone aku Om Budi jangan begitu Itu uangnya buat operasi papa aku, Om Budi Lepasin aku, Om Budi Aku harus hantar uang itu ke rumah sakit Mama aku udah nungguin di rumah sakit, Om Budi Hei, Ivan Aku nggak mau tau ya Pokoknya semua uang itu harus dikasih ke aku semua, Ivan Kamu tuh mesti ngerti Aku butuh uang, Ivan Kalau uang itu nggak ada di tangan aku Maka kamu nggak akan aku lepasin Kamu akan tetap di sini, aku tahan, Ivan Kenapa Om Budi jahat? Jangan begitu, Om Budi Kasianlah sama aku, Om Budi Gimana papa aku bisa operasi? Uangnya yang separuh lagi aja tuh ada di sini Aku mesti bawa uang ini ke rumah sakit, Om Budi Kalau nggak, uangnya tuh nggak cukup buat operasi papa aku Kasian sama aku, Om Budi Ayo, cepetan deh Vin Pasti Tante Lala udah nungguin kita dari tadi di dalam Katanya, kita tuh disuruh langsung ke ruang operasinya Tante Lala, Tante Lala Ini uangnya udah Angel bawa Tapi yang separuhnya lagi sama si Ivan uangnya Si Ivannya udah nyampe kesini apa belum sih? Ivan belum nyampe-nyampe kesini Angel Tante juga bingung Sebenernya si Ivan itu kemana sih? Masa kamu yang nyampe duluan kesini? Pusing Tante, pusing Yaudah, bentar-bentar ya Tante Lala Angel telponin si Ivan dulu ya Takutnya si Ivan tuh lagi nyari makan Bentar ya Waduh, ada telpon masuk nih Namanya Angel Pasti temen kamu kan Ivan? Pasti dia kan yang atur-atur temen kamu joget-joget di pasar kan? Berapa password handphone kamu Ivan? Ini tuh, nggak bisa diangkat telponnya ada passwordnya Cepat dong kasih tau aku password kamu Ivan Aku, aku nggak bakal kasih tau password handphone aku Sampai kapanpun aku nggak bakal kasih tau password aku ke kamu Kenapa, kenapa kamu keras kepala Ivan? Cuma kasih tau password doang aja kamu nggak kasih Kalau kamu kasih password handphone kamu Kamu langsung aku bebasin Ivan Aduh, lama-lama aku kesal sama kamu Ivan Teleponnya nggak diangkat-angkat nih Tante Lala Si Ivan kemana sih? Angel juga bingung Jadi gimana nih? Angel nggak tau mesti ngapain Uang yang separuhnya ada sama si Ivan Tante Lala Jadi bukan salah Angel ini Dokter, gimana ini dokter? Bisa dioperasi apa nggak suami saya? Uangnya udah ada Tapi setengahnya lagi ada sama si Ivan dokter Suami saya tolong dioperasi aja sekarang Saya yakin pasti Ivan bakalan datang kesini bawa uangnya Percaya sama saya dokter Ya dokter Hei Devin Kita sujud-sujud aja di depan dokternya Mau nggak? Sambil pura-pura nangis Pasti dokternya kasian sama kita Mau nggak? Wah, ide bagus tuh Kak Angel Yaudah, ayo sekarang kita sujud-sujud Sama pura-pura nangis di depan dokternya Kak Angel Dokter, tolong operasi telinganya Om Tumi sekarang dokter Uangnya mah ada dokter Cuman si Ivan yang nggak tau kemana dokter Iya dokter Kasian Om Tumi Operasi aja sekarang Duitnya mah udah ada dokter Pasti Kak Ivan sebentar lagi nyampe kesini dokter Aduh, ade Devin Bukannya dokter nggak mau operasi papanya Ivan Aduh, kalian berdua mah nggak ngerti apa-apa ya Masalahnya kalau dokter operasi papanya Ivan Tapi uangnya belum ada Ih, dokter bisa dipecat dari rumah sakit Ngerti nggak Angel, Devin? Ngerti nggak? Tolongin kali ini aja dokter Dokter emang nggak percaya sama Angel Uangnya mah udah ada Dokter nggak perlu takut Nanti kalau Ivan udah datang kesini Pasti langsung dibayar dokter Ini Angel nangis dokter Air mata Angel sampai keluar ini Ya, yaudah deh Yaudah Saya operasi aja deh telinga papanya Ivan sekarang Tapi bener kan uangnya ada kan? Jangan bohong ya Angel Kalau bohong dokter bisa dalam masalah besar Takutnya dokter dipecat dari rumah sakit ini Terima kasih Angel ya Jangan bohong ya Makasih dokter Makasih dokter orangnya baik banget tau Dokter kalau meninggal Angel yakin Dokter pasti masuk surga Yaelah si Angel kalau ngomong nakutin amat sih Masa ngomongin meninggal Si Angel mah begitu ya mulutnya ya Takut tau Papa Sebentar lagi papa udah mau dioperasi telinganya Sabar ya papa Habis operasi Nanti papa pasti bisa denger lagi telinganya Apapun yang terjadi Mama akan selalu ada di samping papa Waduh suster coba lihat itu Darahnya masih keluar dikit-dikit Masih basah itu lukanya Suster tolong ambilkan kapas sama gunting ya suster Ini tolong dilap dulu nih lukanya suster Masih keluar darah tuh Lihat gak tuh Oh iya loh Masih keluar darahnya dikit-dikit Saya kira mah udah kering Bentar-bentar ya dokter Aduh kapasnya tinggal sisa tiga lagi dokter Saya beli dulu daya di alfa ya dokter Dokter mau tunggu apa enggak Hei suster Kamu tolong korekin dong itu telinganya Saya senterin dari sini ya Dikorek dulu Baru bisa dilap tuh pakai kapas Saya senterinnya dari luar ya Tuh tuh lihatnya tuh Ih dalamnya masih pada kotor Kalau masih kotor begini mah Belum bisa dimasukin alat operasinya suster Bentar-bentar dokter bentar ya Aduh belum masuk nih Senterin jangan miring-miring atuh dokter Nah bentar-bentar Lagi aku korek nih Aduh senterin jangan miring-miring Aduh gimana sih nih si dokter Yaelah si suster Siapa yang miring-miring suster Ini saya megang senternya udah diem Itu saya aja kelihatan lobangnya Ini mah kayaknya mata suster yang miring-miring Nah stop stop dokter Senternya udahan stop Nah udah kelihatan ini lobangnya Aku korek ya dokter Satu Dua Tiga Aduh 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 susah sih masuknya Aduh mana sih ini Tadi mah udah kelihatan Aduh Aduh dokter Kenapa ini kok darahnya ngocor kayak begini sih dokter Aduh suster Jadi koreknya kenceng kenceng-kenceng suster Pelan-pelan aja suster Seperti gak pelan-pelan suster Aduh darahnya jadi banyak yang keluar Ya ampun suster suster Jadi pusing saya ini suster Mabok kepada saya ini mabok Yaelah dokter Alat koreknya nyangkut di dalam dokter Aduh gimana ini Gak bisa dicabut dokter Kayaknya saya kedaleman ini koreknya dokter Ini alatnya nyangkut di dalam Gak bisa dicabut Gimana ini dokter Hei dokter Bantuin dong Jangan diem aja Ini si dokter Ya ampun dokter Jadi gimana itu Korek kupingnya gak bisa dicabut Hei dokter Ngomong dokter Jangan diem aja dong dokter Jangan diem aja